Hai semuanya selamat datang di iCheck Live, saya Indra Jadi beberapa hari lalu Apple baru aja merilis update iOS 16.2 Dan ada iOS 15.7.2 Untuk device iPhone, iOS, iPadOS, TVOS, watchOS juga rilis 9.2 Kenapa update iOS 16.2 ini penting? Karena menurut gue ada banyak fitur yang memang udah lama diperkenalkan Apple Dan baru dirilis pada iOS 16.2 ini So makanya gue rekomendasiin banget update iOS 16.2 Dan kita akan cari tau kayak apa fitur-fiturnya dan bagaimana performa update iOS atau operating system version Apple kali ini So lagi terus video ini, saya Indra, let's get started Intro Ya jadi tepatnya pada tanggal 14 dini hari Jadi Apple baru aja merilis secara worldwide update iOS 16.2 Untuk device-device yang tentunya compatible untuk update ke iOS 16 Untuk semua device Which means berarti untuk dari seri iPhone 8 ke atas Nah untuk teman-teman yang pengguna iPhone 7, iPhone 7 Plus, 6S Atau mungkin iPad-iPad yang memang tidak dapat update ke iPadOS 16 Apple juga merilis iOS 15.2 dan juga iPadOS 15.7.2 sekalian tadi malam Jadi semuanya ya langsung dikasih update-annya sama Apple Dan tentu ada alasan kenapa gue bikinin video yang proper seperti ini khusus untuk update-an di iOS 16.2 Karena update-an Apple kali ini, update-an firmware atau operating system version kali ini Apple menghadirkan banyak sekali fitur yang memang sudah diperkenalkan sama Apple pada saat awal perilisan iOS 16 beta di bulan Juni lalu Tepatnya pada event WWDC 2022 Di antaranya ada Freeform, lalu iCloud Plus, dan juga update-update penting Khususnya untuk teman-teman pengguna iPhone 14 series ya 14 Pro atau 14 Pro Max Dan nanti akan kita jelaskan saat kita sudah update ke iOS 16.2 Jadi ya, sekarang langsung aja kita mulai update-nya Di sini di iPhone 14 Pro gue, semalam gue lihat itu sudah muncul Kalau kalian membuka setting, general software update Di sini sudah muncul nih, iOS 16.2 Dan di sini size-nya itu di 1,2 GB This update introduce Freeform, this release also Apple Music Sync Wah, ada Apple Music Sync juga Nanti akan kita lihat kayak apa Dan kalau misalnya sudah dirasa siap untuk update Pertama, pastikan data sudah di-backup dulu Jika terjadi sesuatu hal yang tidak dingin kan Kalian at least sudah menyelamatkan data-data kalian Hal yang kedua, pastikan baterai iPhone kalian itu di atas 50% Atau sambil di-charge aja, nggak apa-apa Yang ketiga, pastikan iPhone kalian sudah terkoneksi dengan jaringan yang stabil Gue sarankan sekali untuk menggunakan Wi-Fi Connectivity Jika dirasa sudah oke semua Langsung aja kita gas Jika terima kasih telah menonton! Oke, sekarang sudah berhasil ter-update Ke iOS 16.2 Kita cek dulu masuk ke setting Lalu ke general Lalu kita ke about Nah, di sini sudah 16.2 Kalau kita lihat version-nya 20C65 Dan so far untuk first impression Smooth Aman So far so good Tidak ada Yang anehan Loh, wadah Excel lagi begini ya Ya, kita langsung aja ke fitur-fitur terbaru Di update iOS 16.2 Ya, pertama untuk temen-temen pengguna iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max Sekarang kalian sudah bisa set up AOD kalian Kalian masuk ke setting display and brightness Dan di bagian bawahnya Lalu tap always on display Sekarang sudah ada pilihannya nih Ini untuk aktifin dan non-aktifin always on display Dan ini untuk toggle Menunjukkan wallpaper Atau menunjukkan notification Nah, default-nya seperti ini Kalau misalnya show wallpaper-nya gue off toggle-nya Nah, dia jadi bener-bener full black Ya, seperti Eh, gitu ya Jadi ya kebanyakan di luar sana mungkin always on display-nya tuh kayak gini ya Full black gitu Tidak always on display itu always on clock gitu ya Saya kurang setuju Dan temen-temen juga bisa pilih show notification ini dimatikan Jadi di always on display-nya Ini bener-bener cuma jam aja Ya, jam sama ya inilah sama atas-atasnya sini Atau kalau kalian pengen tambah-tambahin widget gitu ya Atau mungkin kalian nggak mau pakai wallpaper Tapi notification-nya tetap pengen muncul Biar selalu up to date begitu mungkin ya Tinggal dinyalain aja Jadi ya, ini sekarang sudah semakin opsional ya Buat temen-temen yang mungkin khawatir Kalau always on display-nya pakai wallpaper kayak gini Walaupun ini running di 1Hz Tapi tentu ini akan berdampak langsung untuk battery life di iPhone 14 Pro Atau iPhone 14 Pro Max temen-temen Jadi ya, untuk yang nggak suka ada wallpaper kayak gini Kalian bisa matiin di update iOS 16.2 Lalu berikutnya adalah airdrops Nah, buat temen-temen yang suka kirim-kirim foto atau video Kesesama device gitu ya Kalian sekarang bisa setup airdrop Everyone for 10 minutes Buat temen-temen yang nggak tahu atau mungkin nggak sadar Selama ini kalau temen-temen setnya di Everyone Sebelumnya ini nggak ada 10 menit Jadi airdrop kalian itu nyala terus temen-temen Misalnya nih airdrop kalian diset ke Everyone terus Bisa aja nanti ada orang random yang ngirimin foto yang aneh-aneh ke kalian Karena kalian emang setnya Everyone So, nama iPhone kalian, airdrop kalian itu bener-bener kelihatan di iPhone orang Di iPad orang Kalau misalnya lagi diset So, makanya gue emang udah ngebiasain Kalau misalnya udah nge-airdrop sama orang yang memang nggak ada di konteks gue Setelah selesai, gue akan pindahin ke Contact Only Nah, sekarang di update iOS 16.2 Udah ada Everyone for 10 minutes Jadi once ini kita tap ke Everyone for 10 minutes Setelah 10 menit, dia akan otomatis balik ke Contact Only Jadi airdrop setting iPhone kita nggak nyala terus ke settingan Everyone Jadi aman untuk privacinya Lalu terlepas dari fitur-fitur yang nampak atau yang bisa kita akses Apple juga tentunya di setiap update operating systemnya Mereka melakukan patch untuk security-nya Jadi ya, bug-bug yang memang sebelumnya ada di iOS 16.1 Atau iOS-iOS di bawahnya pokoknya Sudah di-fix tentunya pada update iOS terbarunya Apple Yang dimana kali ini adalah 16.2 So, gue rekomendasiin banget untuk upgrade ke 16.2 Kalau misalnya kalian yang mungkin sebelumnya merasakan ada glitch atau bug Di operating system iOS sebelumnya Lalu fitur berikutnya yang gue senang banget disini adalah Apple Music Sync Kabar baik buat teman-teman pengguna Apple Music Sekarang kalian udah bisa karaokean di Apple Music teman-teman Dan gue harus hati-hati nih copyright ya kan Teman-teman sekarang kalau misalnya lagi dengerin musik di Apple Music gitu Misalnya kita setel lagu apa ya Mungkin slang disini ya Nah, disini ada icon seperti mikrofon dan ada sparkle-sparkalnya gitu Once ini kita tap, suara vokalisnya dia akan hilang Coba ya sedikit aja ya, sedikit Nah, hilang Tinggal minus one nih Kalau kita tap sekali lagi Ada lagi suara kakaknya, begitu Dan ini tuh gokil banget Khususnya buat teman-teman yang suka nyanyi-nyanyi Kalau lagi mandi Atau mungkin kalau lagi dalam perjalanan Di mobil Dan kayaknya sih ini AI ya Karena kita bener-bener bisa adjust suara vokalisnya Semau kita nih Mau 100%, mau 80%, atau mau 50% Biar kayak nyanyi bareng sama vokalisnya Atau mungkin 25%, 30% Biar kalian gak miss di lirik atau temponya Oke lah kita langsung aja tes satu lagu ya Apa ya, nih saya laun 7 deh Nah ini nih, seberapa pantas nih boleh nih Oke, kita kecilin ke 25% Lalu kita play Ya cukup lah Oke, pokoknya begitu ya Dan ini seru banget Jadi kalau misalnya kalian konekin iPhone kalian ke CarPlay Lagi di mobil, lagi macet Kalian bisa karaokean sendiri Dan ini seru banget Khusus untuk di aplikasi Apple Music Dan untuk saat ini Yang baru bisa Apple Music Sync Hanya iPhone 11 ke atas Nah berikutnya adalah SharePlay Kemarin gue juga udah sempat nunjukin ya Di video sebelumnya Jadi sekarang emang udah ditingkatkan Di iOS 16.2 Sekarang udah di update untuk Game Center Jadi kalian bener-bener bisa mabar bareng Dengan kayak lagi connect Discord gitu Dan tentunya kamera kalian juga Dalam posisi aktif Dan ini pastinya bakalan seru banget Lalu di iOS 16.2 Sekarang kalian juga bisa tambahin widget Misalnya gue pengen setup yang ini Lock screen Lalu ini gue sekarang ada opsi widget Untuk tracking sleep-nya Nah ini dia nih Sleep Nah ini tinggal kita pilih Mau yang data and schedule Atau yang sleep aja Jadi buat teman-teman yang selama ini Nge-tracking sleep-nya Pakai Apple Watch-nya Pakai iPhone-nya Sekarang udah bisa munculin widget sleep Di iOS 16.2 Dan gak cuma sleep Meditation juga Udah ditambahin ya Di update 16.2 Lalu berikutnya Yang paling ditunggu-tunggu adalah ini Aplikasi Freeform Jadi ini tuh kayak kalian misalnya lagi kerja bareng gitu ya Sama tim kalian Tim sekolah Eh bukan tim Kalau sekolah Kelompok kalian gitu ya Ini ada keterangannya Get creative Build your board Collaborate with other gitu ya Misalnya Ini kita udah ada canvas kayak gini Tapi ini enaknya sebenernya di iPad sih Cuman di iPhone juga possible kok Nah disini canvas nih Kita udah bisa ngapa-ngapain aja nih Kita bisa coret-coret Bisa drawing Ada beberapa tools-toolsnya juga Untuk insert text Bisa set untuk text-nya Bisa set untuk alignment-nya Lalu untuk style text-nya Dan kalian juga bisa kasih warna juga Dan ini juga masih ada lagi nih Kayak shape-shape gitu Dan ini banyak banget Ada geometry Ada object, animal, ada nature, food, symbol, education, art, segala macem Jadi kalian tuh bener mau bikin tabel Mau bikin grafik Bener-bener udah tinggal di canvas freeform ini aja Kita juga bisa insert foto Bisa scan Bisa insert from files juga Dan disini Kalian bisa nambahin kayak ini Sticking notes kayak gini Ini biasanya kalau misalnya ada reminder gitu Di bagian sini tinggal ditempel kayak gini aja Dan ini kita belum ngajak siapa-siapa untuk join ya Jadi kita tinggal back aja Back lagi freeform sini Nah disini ada banyak sekali Ada favorite Ada shared Ada reason Ada all board ya Nah kalau misalnya kalian pengen undang Siapapun yang bisa akses ke freeform ini Misalnya buat brainstorming Buat ngerancang sesuatu Apalagi pas ke pandemi kayak gini ya Jadi kalian bener-bener bisa optimal Untuk tetap produktif Walaupun tidak tetap muka secara langsung Freeform ini mirip kayak google drive Sebenernya Cuman ini native aplikasi Buatan apple Fitur apple di ios 16 Diperkenalkan pertama kali pada saat ios 16 Di beta 1 di wwdc Dan akhirnya keluarnya di 16.2 Ya silahkan kalian coba freeform ini Khususnya buat kalian yang mungkin Udah menunggu fitur seperti ini Native dari apple langsung Silahkan langsung cobain aja Tentunya setelah kalian update ke ios 16.2 Nah terakhir kalau misalnya kalian udah update ke ios 16.2 Kedepannya Kalau misalnya apple ngerilis ios lagi nih Misalnya terus kalian gak pengen update ke iosnya Kalian udah nyaman di ios kalian saat ini So far so good Gak ada bug segala macem No problemo Kalian bisa melakukan update Tanpa naik ke version iosnya Namun hanya upgrade untuk pembaruan security Dan bug fixnya aja Dengan tujuan tentunya Dengan operating system yang paling baru iPhone kalian akan jauh-jauh lebih aman Lebih secure Lebih sempurna lagi Untuk sistem keamanannya Kalau kalian lihat di setting general Lalu ke software update Sini masuk yang ke automatically update Disini ada pilihan security response and system files Jadi nanti kalau misalnya ada update OS baru Misalnya 16.3 Kalian gak mau naik ke 16.3 Tapi kalian cuma pengen upgrade security Security improvementnya aja Kalian bisa update tanpa harus bergiga-giga Ya mungkin cuma around ratusan megabyte-nya aja Dan gue rasa ini cukup fair lah Tentunya buat temen-temen di luar sana Yang pastinya nih Pasti ada aja yang jarang update ios Karena mungkin wifi gak stabil Takut stuck Atau emang kalian ada alasan lain untuk bertahan di posisi ios kalian saat itu Ya selebihnya masih banyak banget sebenarnya yang ada di ios 16.2 ini Kalau gue sertakan disini juga update dari macrumors Ada advanced data protection for iCloud plus Lalu ada update di apple tv Home Mematikan ip address saat setting iCloud private relay Crash detection juga di optimalisasi kembali di device iphone 14 dan iphone 14 pro Kalian cek aja disini atau gue udah sertakan linknya di description Atau mungkin berikutnya nanti gue akan bikinin video lagi deh Soal ios 16.2 What's new? Kalau temen-temen mau So far dari yang gue rasain Ini bener-bener smooth banget Dan ya untuk baterai performance Gue harap sih ini akan jauh-jauh lebih baik ya Karena ini kalau kita lihat nih Masih berada di posisi 82% Padahal gue syuting video ini tuh udah setengah jaman Ya harusnya bisa jauh lebih baik lah Karena emang ini posisi update ios terbaru Dan yaudah nih Pasti kalian ada yang nanya juga Baterai healthnya turun gak bang? Aman Di gue masih 100% Mantap lah pokoknya Dan ya so far so good Smooth banget Experiencenya disini update ios 16.2 di iphone 14 pro Yap segitu dulu aja untuk video kali ini Gue sarankan banget untuk temen-temen Untuk langsung aja update ke ios 16.2 Disini di iphone 14 pro Running flawlessly banget Bener-bener smooth Gue belum menemukan sama sekali adanya bug dan segala macemnya Dan seperti pada update lainnya Harusnya untuk performa baterainya Ini bakalan jauh lebih optimal Dan kita akan tes nanti So thank you for watching Dan gue minta partisipasi dari temen-temen yang sudah update ke ios 16.2 Silahkan komentar aja di bawah Device yang kalian pakai itu Iphone berapa Dan gimana impresi kalian setelah upgrade ke ios 16.2 Bagaimana performanya Bagaimana baterai life-nya Biar komentar dari kalian itu bisa membantu Untuk temen-temen di luar sana Yang mungkin masih ragu nih upgrade Jangan ya Takut boros Atau takut sinyalnya hilang Ya komentar aja di bawah Biar konten video ini bisa semakin lengkap Tentunya dari review komentar kalian So thank you untuk itu Please like and share this video Good luck untuk kalian yang baru mau update ke ios 16.2 Setelah menonton video ini Semoga berhasil Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax